Halo semuanya, kembali lagi bersama aku, Bebri. Di video kali ini, aku akan memberikan tayangan manfaat buah cempedak. Buah cempedak adalah perupakan buah yang mirip dengan buah nangka. Namun perbedaannya, buah nangka bentuknya agak bulat, sedangkan buah cempedak lebih lonjong dan panjang. Buah ini berwarna hijau pada bagian kulitnya dan agak kuning keputihan warna buahnya. Nah, selain nikmat untuk dikonsumsi, ternyata buah cempedak menyimpan banyak hasil bagi tubuh kita. Buah cempedak mengandung berbagai vitamin, yaitu vitamin C, vitamin A, energi, protein, kalsium, fosfor, zat besi, lemak, vitamin B, air eskobit, durofonoid, dan juga enzim. Semua kandungan gizi tersebut membuat buah cempedak bermanfaat dan bernilai gizi dingin bagi tubuh kita. Manfaat yang paling utama bagi kesehatan Satu, mengatasi kolesterol, menyehatkan mata, mengobati malaria, menghilangkan parasit, melancarkan pencernaan, membuat perut langsing. Tujuh, meningkatkan daya tahan tubuh. Lapan, menyembuhkan tumor. Sembilan, asupan air bagi tubuh kita. Oke, bagi kalian yang ingin tahu tentang bentuk dan cara kami menikmatinya, tetap selalu stay tune di channel kami. Bapak sih kok tadi? Hah? Bapak sih kok cengpedak? Cengpedak. Masak-masak ya? Masak. Ini? Nah, ini berapa nih? 6,5,5,5. Sama baik. Sama baik. Ini bagus juga ya? Iya. Wah, mantap. Masing-masing. Loh cicit. Cicit. Oke, kami akan membeli cengpedak. Di sekitaran Jalan Padat Karya, Kota Prabu Mulih. Di sini, buah cengpedak ini berbentuk seperti buah nangka. Tapi, rasanya yang manis dan khas untuk dinikmati. Oke. Ini ada ini nah. Ada apa-apa? Yang ada ininya. Dapat ribu tadinya. Wah. Ini bu? No. Lagi. Buku ini nyambut juga buah ya? Nyambut lah dapat. Oke, oke. Oke, kita promosikan buah ya. Jadi banyak yang beli cengpedak di sini. Oke. Oke. Beginilah bentuk. Dan isi dari buah cengpedak. Wow. Inilah. Cengpedak ini berbentuk seperti nangka. Tapi, rasanya beda. Oke, guys. Kita akan mencicipi. Dari baunya saja sudah tercium. Wow. Manis. Oke. Kita akan menikmati buah cengpedak yang sudah kita buka ini. Oke. Di sini akan kelihatan oleh kita. Kenikmatan buah cengpedak ini. Dan buah cengpedak ini teksturnya kuning agak keputih-putihan. Dan kalau nangka kuning agak ke orin-orin. Orin atau berbentuk seperti warna jeruk. Oke. Kita akan mencoba menikmati buah cengpedak ini. Hmm. Rasanya manis dan berair. Jadi, buah cengpedak ini sangat enak dan khas sekali. Oke. Kita akan lanjutkan. Kami menikmati buah cengpedak ini. Inilah buah asli Indonesia. Dan buah ini akan berbuah di setiap musimnya. Jadi, sekitar bulan-bulan seperti sekarang. Bulan 1, bulan Januari menjelang bulan Desember. Di musim hujan, buah ini akan berbuah. Bagaimana rasanya? Enak? Enak. Enak. Ayo suka buah cengpedaknya? Suka. Iya. Biasanya kami juga suka mengajak anak kami ini. Untuk menikmati. Hmm. Manis. Enak banget. Manis. Hmm. Oke, guys. Itulah tayangan kami. Seperti yang mencicipi buah ini. Karena buah ini sangat banyak mengandung vitamin dan mie. Dan karbohidrat. Serta mineral. Dan kandungan gizi yang banyak sekali. Oke. Sampai jumpa lagi. Tetap selalu. Stay tuned di channel kami. Oke. Dadah. Itu saja videonya. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like and subscribe videonya. Serta komen, share ke sosial media yang kalian punya. Oke. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.